kita membutuhkan ini kita masuk ke developer ADK kemudian ada beberapa yang cukup penting disini yaitu kita dapatkan Arduino nya yang berisi tentang ID coding firmware kemudian kita Capsense nya kita pilih kapasitas kapasitif button dan yang terakhir adalah ADK software package kalau kita tidak punya kapasitif touch button kita bisa tidak gunakan ini terus yang berikutnya adalah ada dua yaitu kita install Arduino software kemudian kita install firmware ADK port oke kita mulai dari firmware ADK port kita mulai dari running demo kit kita install aplikasi new project Android project kemudian kita ketik demo kit kemudian create project kemudian kita pilih Google API karena ini ini hanya berlaku untuk Google API jadi ADK hanya bisa digunakan ketika modenya adalah Google API kemudian klik finish kemudian kita hubungkan nah kita mulai yang pertama yaitu kita install kita download disini ADK nya kita masukkan kemudian 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 kita download yang kedua oke yang kedua kita download yang versi Windows kalau anda pakai Linux versi Linux kemudian saya pakai Windows saya gunakan yang versi Windows oke 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 langkah pertama adalah kita ekstrak disini ekstrak all oke Oke Kita extract Oke Kemudian Kita masuk ke sini Kita copy Di sini Kita copy saja Kemudian Kita masuk ke Eclipse Eclipse Kemudian kita running Eclipse Oke Kita tekan ok Dan kemudian kita Pilih new Kemudian pilih android project Kemudian Kita ketik demo kit Demo kit Kemudian kita beri Source Kemudian kita tekan Paste Seperti ini Kemudian kita tekan next Ini yang paling penting Ini yang paling penting adalah Jangan dipilih yang 403 Tapi pilih google yang 403 Bukan yang ini Tapi yang 403 Oke Kita klik Google API Karena ADK hanya berjalan Ketika mode nya adalah Mode Google API Kita klik next Kemudian kita klik finish Nah Kalau sudah Sekarang kita lihat Di sini Ada beberapa Sebelum kita running Di sini Run Yang harus kita lakukan adalah Kita pasang Di sini Kita pasang Oke Kita hidupkan Kita Tanjapkan Seperti ini Oke Sekarang kita Run Ini saja Nah Kemudian kita pilih Android aplikasi Kita tekan Oke Kemudian kita tunggu Sampai Muncul informasi Oke Kita bisa lihat Di sini Demo ADK Sudah selesai Sudah berhasil Kita bisa nutup Eclipse nya Langkah berikutnya adalah Kita Sudah berhasil Kita bisa nutup Eclipse nya Langkah berikutnya adalah Kita Install ADK Formware Di Arduino Oke Langkah yang kita Perlukan adalah Kita ekstrak Arduino nya Seperti ini Kita ekstrak Nah Kalau sudah Sudah kita ekstrak Kemudian kita Masuk ke ADK lagi Kemudian kita cari Arduino Kita copy Seperti ini Kita copy Kita membutuhkan Android Assessor Kita balik Kesini Librarian Librarian Nah Kita pas Di sini Kita running Under Arduino nya Kemudian Kita masuk ke Demo Kit Dan Setelah 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 Sudah 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 Karena kita Tidak Menggunakan Capacitive Touch Berarti Ini kita Hapus Seluruh Yang berhubungan Dengan Capacitive Touch Maka Ketika Saya Memulai Menghapus Pasti Ketika Saya Verify Ada yang Error Kita cari Cap Sense Oke Kita Hapus Semuanya Touch Oke Draw F Touch Oke Kita Hapus Find Hapus Find Kita Hapus Sambil Break Find Oke Fine Oke Kalau sudah Kita Compel Lagi Oke Kompel Dan disini Tidak ada Error Kalau sudah Tidak ada Error Kita Langsung Pasang Saja Karena Sudah Tidak ada Error Kita Bisa Running Android Kita Pasang Disini Kita Upload Kemudian Kita Hidupkan Bisa Bisa Lihat Bahwa Seperti Ini Kita Bisa Lihat Tidak ada Apa-apa Disini Dan Aksesorisnya Juga Belum Bisa Bekerja Nah Kemudian Kenapa Tidak Bekerja Kita Bisa Debugging Dengan Serial Monitor Dan Ternyata Hanya Start Saja Dia Tidak Memulai Aktivitas Hanya Start Saja Dan Ini Bisa Kita Lihat Start Dari Sini Start Oke Hanya Start Dan Kemudian Tidak ada Apa-apa Ternyata Setelah Dilacak Di Init Joystick Init Joystick Seperti Seperti Ini Ternyata Dia Membutuhkan Perintah While Sehingga Ketika Tidak ada Joystick Maka Dia Looping Disini Dan Dia Tidak Menghubungkan Android Dengan Arduino Sehingga Seolah-olah Adeka Tidak Bekerja Nah Untuk Memperbaikinya Kita Hapus Saja Seluruhnya Yang Berhubungan Dengan Joystick Karena Kita Tidak Menggunakan Joystick Disini Oke Kita Bisa Lakukan Mulai Dari Sini Awal Kita Hapus Saja Semuanya Yang Berhubungan Dengan Joystick Kita Cari Lagi Semuanya Yang Berhubungan Dengan Joystick Ada Kata-kata Joystick Disini Kemudian Kita Cari Juga Disini Juga Ada Kata-kata Joystick Kemudian Ini Juga Ada Kata-kata Joystick Kita Hapus Saja Device Joystick Ini Juga Kita Hapus Kemudian Kita Cari Joystick Yang Lainnya Kita Lakukan Dengan Cara Joystick Oke Oke Ini Bisa Kita Hapus Yang Berhubungan Dengan Joystick Delete Kemudian Find Sampai Sini Kita Delete Find Lagi Oke Kita Dapat Sampai Sini Kita Hapus Saja Kemudian Ini Offset Ada Hubungannya Sama Joystick Ini Juga Hubungannya Sama Joystick Juga Sama Joystick 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 Sehingga Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Masuk Hapus Seluruhnya Cut Oke Kemudian Kita Coba Compel Lagi Oke Kalau Sudah Kita Cek Kembali Yang Disini Kita Cek Kembali Oke Kita Upload Dan Kemudian Kita Lihat Responnya Disini Oke Kita Coba Lihat Oke Sekarang Aksesorisnya Sudah Bisa Sudah Bisa Jalan Dan Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Bisa Jalan Ini Bisa Jalan Dan Aktif Dan Sudah Berhasil Langkah Berikutnya Adalah Kita Coba Dengan Cara Kita Lihat Led 1 Led 1 Terhubung Ke Ked 8 Kita Coba Led 1 Kita Kasih Ground Kita Beri Ground Disini Terus Kita Lihat Bawa Led 1 Red Terhubung Ke Nomor 8 Oke Kemudian Kita Cek Sini Oke Sudah Berhasil Dan Kalau Saya Coba Matikan Saya Coba Matikan Kemudian Saya Tancapkan Nanti Oke Kan Disini Akan Ada Bahwa Ada Aksesoris Nah Coba Ini Agak Masalah Sedikit Kita Coba Lagi Oke Nah Sekarang Ada Aksesoris Sehingga Kita Bisa Tekan Oke Seperti ini Atau Kita Bisa Lakukan Yang Berikutnya Oke Kita Bawa Ke Default Sehingga Kalau Saya Cabut Lagi Saya Cabut Kemudian Saya Hidupkan Lagi Oke Mestinya Dia Akan Langsung Running Kita Coba Oke Langsung Running Dan Ini Sudah Bekerja Kita Cek Kembali Disini Out W1 Kemudian Kita Bisa Cek Relainya Yaitu Nomor Pin A0 Sini Pin A0 Ini Kita Ganti Ke Pin A0 Oke Atau Kita Bisa Gunakan Servo Yang Disini Kita Bisa Lihat Servonya Nomor 11 Pertama Kita Masukkan Pin 5 V Kemudian Kita Pilih Ground Kemudian Kita Cari Nomor 11 8 9 10 11 Oke Kemudian Kita Cek Disini Apakah Servo Sudah Bisa Tidak Tidak Ada Respon Mungkin Kita Harus Campur Ini Kita Mati Oke Nah Nah Setelah Ini Sudah Bisa Tidak